Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku Untuk kalian baru gabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Terima kasih Hari ini aku mau sedikit sharing ke kalian produk-produk skincare Untuk kalian yang memiliki tipe kulit kering dan urutannya Yang pertama, yang pastinya harus double cleansing ya Apapun jenis kulit kalian, mau kering, berminyak, kombinasi, ataupun normal Double cleansing itu tetap penting dan wajib dilakukan pagi dan malam hari Boleh pakai micellar water, cleansing water, cleansing oil, ataupun cleansing balm Yang penting yang cocok aja di kulit kalian Selanjutnya, facial wash Gunakanlah gentle facial wash Gentle facial wash itu biasanya tidak mengandung busa banyak atau mengandung busa sedikit ya Bahkan bisa dibilang, nggak ada busanya sama sekali dan tidak mengandung scrub Untuk kalian yang memiliki tipe kulit kering, sebaiknya hindari facial wash atau sabun cuci muka Yang ada kandungan scrub dan busanya banyak Jadi, gunakanlah gentle facial wash Selanjutnya, untuk toner Gunakanlah hydrating toner Dan pilihlah toner yang teksturnya itu agak sedikit kental Supaya hidrasinya itu terasa dan maksimal ya Jangan pakai toner yang teksturnya itu cair atau watery Selanjutnya, essence Kenapa harus pakai essence? Karena tipe kulit kering itu butuh ekstra kelembabaan Dan pilihlah toner, eh toner lagi Essence yang teksturnya itu sedikit agak kental Supaya hidrasinya itu semakin maksimal lagi Selanjutnya, untuk serum Untuk kalian yang memiliki tipe kulit kering Jangan pernah skip yang namanya serum hyaluronic acid Serum hyaluronic acid ini wajib selalu kalian pakai setiap hari, pagi, dan malam Serum hyaluronic acid ini akan membantu kulit kalian itu tetap terasa lembab Menjaga tetap lembab ya Dan mengembalikan kelembaban alami kulit kalian juga Selanjutnya, untuk moisturizer Moisturizer Gunakanlah moisturizer yang teksturnya itu cream Jangan gunakan moisturizer atau pelembab yang teksturnya itu lotion Ingat ya guys Gunakanlah moisturizer atau pelembab yang teksturnya itu cream Jangan yang teksturnya lotion Selanjutnya, untuk produk exfoliasi Untuk kalian yang memiliki tipe kulit kering Lebih disarankan Exfoliasi itu menggunakan produk yang bentukannya itu AHA aja Sebenarnya sih bisa pakai AHA, BHA, PHA Lebih baik dan lebih disarankan Exfoliasi menggunakan produk AHA aja Jangan pakai BHA Jangan Seminggu 2 kali aja Dan digunakan malam hari aja Ya produk exfoliasi Nah untuk sheet marksnya Itu sebenarnya sheet marks bisa banget Kalian pakai setiap hari Dan bagus banget sih sebenarnya Tapi kalau menurut aku sih agak boros aja Kalau harus pakai sheet marks setiap hari Jadi bisa 2-3 kali aja pakai sheet marksnya Nah kalau misalkan kalian itu Lagi di jadwal sheet marks Ya jadi hari ini Atau misalkan malam ini itu Kalian jadwal pakai sheet marks Essence nya bisa kalian skip Jadi cukup pakai sheet marks aja Jadi pakai sheet marks itu Setelah toner dan sebelum serum Essence nya bisa kalian skip Jadi si essence nya itu Kalian ganti pakai sheet marks itu Nah kalau misalkan kalian itu Lagi di jadwal exfoliasi Itu kalian bisa pilih Mau pakai sheet marks Atau mau pakai essence Setelah kalian exfoliasi Karena essence dan sheet marksnya Itu sama-sama berfungsi Untuk melembabkan dan menghidrasi Jadi bisa kalian pilih Salah satunya aja Enggak harus kalian pakai Kedua-duanya ya Kalau kalian habis exfoliasi Boleh pakai sheet marks Ataupun essence Kalau misalkan exfoliasi nya Itu bentrok sama jadwal sheet marks Ya udah pakenya sheet marks aja Setelah exfoliasi Kalau exfoliasi nya itu bentrok sama Jadwal essence Ya udah pakenya essence Aja setelah exfoliasi Jadi inget ya guys Sekali lagi aku ingetin urutannya Pertama harus double cleansing dulu Lalu gentle facial wash Hydrating toner Essence Serum hyaluronic acid Dan moisturizer Yang teksturnya itu cream Kalau kalian lagi di jadwal sheet marks Sama Double cleansing Gentle facial wash Hydrating toner Sheet marks Serum hyaluronic acid Dan moisturizer Kalau kalian lagi di jadwal exfoliasi Bisa kalian pilih Salah satunya Habis exfoliasi Mau pakai sheet marks Ataupun mau pakai essence Itu boleh-boleh aja Untuk produk-produknya Tinggal kalian sesuaikan aja Dengan budget kalian Gak harus yang mahal-mahal juga kok Gak banyak kok tersedia yang Brand-brand yang menyediakan yang Harganya itu yang low budget gitu Yang sesuai dengan budget kita Tinggal sesuaikan aja Dengan budget kita Yang penting Fungsinya itu Untuk melembabkan Dan menghidrasi ya Sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Yang tipe kulit kering Itu tadi sedikit Tips dari aku Sharing tips dari aku Lebih sepatnya ya Semoga membantu Sekian video hari ini Assalamualaikum